Ada DM tipe 1 sama DM tipe 2, DM tipe 1 itu di orang-orang anak-anak biasanya ada autoantibody positif, kalau DM tipe 2 di dewasa seringnya obes, nggak pernah olahraga, karena olahraga itu meningkatkan kebutuhan insulin, meningkatkan senjata insulin. Semakin kita olahraga, semakin kita butuh gula buat metabolisme. Kalau gula semakin dibutuhkan, maka insulin semakin dipicu atau dipacu buat memasukkan gula, biar insulinnya peka, makanya olahraga itu meningkatkan sensitivitas insulin. Ini tadi ya, ada modi sama lada, kalau modi adalah DM tipe 2 di remaja atau anak-anak, kalau lada adalah DM tipe 1 di orang dewasa atau lansia. Nah, ini 11 target organnya, tapi nanti sambil jalan aja ya, nggak usah kita bahas di sini, nggak keluar juga di BKBPD. Kemudian ini kita masuk ke penegakan diagnosis DM. Oke, kalau penegakan diagnosis DM ya, tadi kejalanannya ya ada 4P, ada poliuri, polidipsi, polifagi, selama penelan berat badan. Selain itu juga ada penurunan yang lain-lain ya, bisa kesemutan, gatel, mata kabur, gitu-gitu. Nah, untuk penegakan DX DM, selain dia ada 4P, dia butuh ada GDP, bisa pakai GDS, bisa pakai TTGO. Tapi sebenarnya yang paling bagus ya, sebenarnya adalah HBA 1C ya, sama GDP. Tapi ini bisa untuk evaluasi yang paling bagus. Nah, ini nih, tiga ini syaratnya beda-beda. Kalau nanti GDP, dia boleh atau nggak ada 4P. Kalau GDP-nya nih, udah lebih dari 126, dia fix DM, mau dia ada kejalan atau nggak. Tapi kalau GDS dan TTGO, gitu, TTGO dia wajib ada 4P. Kenapa? Karena kalau namanya gula darah puasa, berarti pasiennya itu gulanya, gula murni di dalam tubuhnya. Tidak dipengaruhi oleh proses makan sebelumnya. Nah, kalau GDS nih, pasien A habis makan gulai, pasien B habis makan kek satu loyang, gitu. Kan iya beda-beda makannya sebelumnya. Nanti kalau nggak ada kejalan DM, kalau semua kita bilang GDS tinggi itu DM, ya pasiennya banyak banget yang dia DM. Nah, makanya kalau orang dengan GDS atau TTGO, kita wajib ada 4P untuk tegak DM tipe 2. Nah, kalau GDS sama TTGO ini dibilang DM jika lebih dari 200, gitu ya. Oke, terus kalau GDP ini normalnya kurang dari 100, kalau yang ini normalnya kurang dari 140. Misalnya ada pasien datang, kadang-kadang ada yang tanya nih, Kak, kenapa kalau emang bagus GDP, semua orang nggak di CGDP? Lah, tapi kan kalau kita misalnya ada pasien periksa ke poli, gitu. Emang dia udah tahu kalau dia DM? Masa dia langsung inisiatif? Kok aku ada gejala ini ya? Hmm, kayaknya aku DM nih, aku puasa dulu nih, gitu. Kan ya nggak semua orang tahu kayak gitu. Makanya kalau dia datang itu pasti ceknya apa? Ya, GDS. Misalnya pasiennya ada keluhan 4P nih, dokternya mengarah, jangan-jangan dia DM. Ya, cek aja GDS-nya, gitu ya. Kalau GDS-nya lebih dari 200 dan dia ada gejala 4P, yaudah dia DM tipe 2, gitu. Sebenarnya udah boleh gitu doang, tapi biasanya ada juga nih yang dia berlanjut. Ya, GDS nih, misalnya lebih dari 200, ya ada 4P. Besoknya dia disuruh puasa, gua cek apa? Gua cek GDP memastikan. Ternyata lebih dari 126, yaudah fix banget, ya. DM, oke. Kalau TTGO ini sebenarnya untuk konfirmasi, misalnya nih GDS-nya tinggi, GDP-nya normal. Ini bener nggak sih orangnya itu DM, gitu. Nah, misalnya gini, kalau TTGO itu gini. Misalnya dia GDS-nya lebih dari, misalnya GDS-nya dia 250, ya. 250. Terus dia di GDP, ternyata dia 115. Nah, kita ragu-ragu nih, kita TTGO. Nah, kita TTGO ternyata, apa namanya? Dia 250. Yaudah, dengan kejalaan 4P, dengan TTGO 250, yaudah dia masuk DM tipe 2, ya, untuk memastikan. TTGO itu apa sih? Jadi, TTGO itu adalah tulangan si glukosa yang misalnya nih pasiennya habis puasa ya, habis GDP, dipuasain, terus dia dikasih, nggak boleh makan apa-apa ya, dia dikasih 75 gram larutan gula, gitu. Dilarutin dalam suatu air, disuruh minum. Jadi, pasiennya hanya mengkonsumsi itu, makanya dia boleh pakai penegakan itu. Nah, pas dicek, habis itu, 2 jam kemudian, dicek, kalau lebih dari 200, oh, berarti memang dia DM, ya. Berarti ada gangguan di proses GDS-nya, kayak gitu. Tapi kalau nanti lebih dari 200, maksudnya DM tipe 2. Tapi kalau nanti misalnya nilainya di atas 140, tapi di bawah 200, nah, nanti kita sebut sebagai prediapet atau nanti ada lagi ya, pembagian prediapet sama TGT sama GDPT, gitu ya. Pokoknya prinsipnya adalah, kalau kita mau negakin DM, kita wajib ada keluhan, ataupun nggak ada keluhan, boleh pakai GDP. Tapi kalau pakai GDS sama TTGO, wajib ada keluhan. Terus, GDP dikatakan DM, lebih dari 126, sama dengan ya, ini lebih dari 200. 100, padahal normalnya itu tadi kan kurang dari 100. Nah, gimana nih kalau rentangnya 100 sampai 125? Nanti kita bicara tentang prediapet di belakang, gitu ya. Kalau pakai perkeni, kita mantepnya pakai HPA2C. Kalau dia 6,5 kata, udah dia tegak DM tipe 2, gitu. Kalau ada yang bingung, bilang ya teman-teman ya. Oke, ini tadi ya, kalau kita ada GDP lebih dari sekian, udah masuk DM. Ada 4P, kemudian lebih dari sekian, udah masuk DM. Tapi misalnya nih, GDP-nya dia meragukan, ya, apa namanya, nggak ada keluhan nih, tapi dia GDP, sebenarnya langsung masuk DM bisa. Tapi nggak ada keluhan, GDS-nya sekian, kita bisa ulang dulu besoknya ya, kayak tadi ya. GDS atau GDP, kita ulang. Kalau GDS, GDP-nya mau punya kriteria, udah, masuknya DM. Tapi kalau nggak mau punya kriteria juga, kok agak asing nih, ya, kita boleh pakai TTGO, gitu ya. Jadi, TTGO hanya boleh dilakukan setelah pasien puasa. Pasien puasa 8 jam, dikasih gula 75 gram, baru 2 jam kemudian, dicek TTGO-nya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita membahas prediabetes. Kalau kita membahas prediabetes, enakan pakai whiteboard nih, soalnya kalau nggak nanti kebanyakan bingung. gini ya, prediabetes, keadaan sebelum DM. Ingat, DM tipe 2 ditegakkan bila GDS atau TTGO lebih dari sama dengan 200, atau GDP lebih dari sama dengan 126. Nilai normal GDP adalah kurang dari 100. Nilai normal TTGO sama GDS adalah kurang dari 140. Coba lihat di sini ada rentang antara 100 sampai 125. Itulah nanti yang kita bahas di prediabetes. Oke. Nah, jadi prediabetes adalah keadaan sebelum diabetes. Dia tegak apabila terpenuhi dua kriteria, yaitu adanya abnormalitas di GDP sama abnormalitas di TTGO atau GDS. Maksudnya gimana? Contoh nih, kalau ada pasien, dia periksa, cek GDS, GDS-nya 180, dia ada gejala 4P yang samar-samar. Nah, besoknya kita cek nih GDP. Ini kan masuknya bukan DM, bukan normal. Kita suspect prediabetes nih. Tapi kan kalau prediabetes, harus abnormal dua-duanya. GDS sama GDP. Kita cek GDP-nya ternyata 80. Eh, dia normal. Nah, kalau kayak gini, nggak terpenuhi dua-duanya, namanya bukan prediabetes, tapi namanya TGT ya, toleransi glukosa terganggu. Nah, sebenarnya kalau kita mau mastiin TGT ini, kita bisa cek lebih lanjut. Ini nih, kita cek lagi, lanjut pakai TTGO. Jadi abis dia cek GDP, kita TTGO nih, ternyata TTGO-nya 190. Nah, ini nanti baru fix, namanya TGT ya. Dia adalah toleransi glukosa terganggu. Jadi, yang bermasalah itu adalah bagian glukosa pos dikasih makan. Tapi kalau dia puasa, normal tuh bulanya. Maka diagnosisnya bukan lagi prediabetes, tapi TGT doang. Ini ya, kalau dia abnormalitas TTGO sama GDS, namanya TGT. Tapi nanti lihat nih, di sini kalau GDP doang, namanya adalah GDPT. Glukosa darah kuasa terganggu. Contohnya ya, aku kasih contoh. Contoh nih, misal, example ya, GDS-nya dia 130. Normal kan? Tapi dia ada gejala nih, 4P. Besoknya kita cek GDP. Ternyata GDP-nya adalah 115. Nah, pas kita cek TTGO, dia juga normal. Berarti kalau kayak gitu, yang bermasalah siapa? Adalah GDP-nya. Dia disebut sebagai GDPT. Gitu ya. Tapi semisal nih, misal ada pemeriksaan, GDS-nya, ternyata dia 190. Ada 4P. Besoknya di cek GDP dia 110. Nah, ini masuknya prediabetes. Kenapa? Karena GDS-nya abnormal. Ya, itu namanya TGT. Kemudian GDP-nya juga abnormal. Atau GDPT. Nah, kalau terpenuhi dua-duanya, itu namanya prediabetes. Ya, kalau misal nih, GDS-nya abnormal, kita mau cek pakai TTGO lagi, ya boleh ya. Habis dari GDP, kita ceknya TGO, ternyata juga abnormal nih ya, 180. Ya udah, tetap masuknya adalah prediabetes. Gitu ya. Jadi kalau prediabetes, dia wajib memenuhi kriteria TGT dan GDPT. Tidak boleh ada komponen yang normal gitu ya. Tapi bukan mengarah ke DMT P2. Bukan di atas 200, bukan di atas 126, tapi di antaranya. Itu namanya prediabetes. Kalau ada abnormalitas, kandungan gula dalam darah, tapi bukan masuk DMT P2, dan dia hanya salah satu, mau yang puasa doang, atau yang TTGO doang, itu penegakannya tergantung dari yang abnormal. Apakah dia GDPT, atau K, D, I, T, G, T. Sampai sini, ada yang bingung nggak? Teman-teman, ada yang bingung? Kecepetan? Atau mau diulang bagian mana? Set aja teman-teman ya. Dok, bisa diulang. Oke, boleh. Jadi gini, prediabetes itu adalah keadaan di mana dia memenuhi kriteria abnormalitas, yaitu gula darah puasanya abnormal, gula darah TTGO, atau GDS-nya abnormal. Abnormalnya itu tidak memenuhi kriteria DMT P2. Ingat, DMT P2, kategorinya dikatakan DMT P2, jika GDS lebih dari sama dengan 200, atau TTGO lebih dari sama dengan 200, dan GDP lebih dari sama dengan 126. Padahal, rentang nilai normalnya adalah sekian nih. Ya, GDP kurang dari 100. Lihat, di antara GDP yang normal dengan yang DM, dia ada rentang yang tertinggal, yaitu 100 sampai 125. Nah, keadaan abnormalitas ini yang tidak mengarah ke DM maupun ke normal, kita suspect sebagai prediabetes. Tapi, prediabetes, dia harus kopelan. Tidak cuma GDP-nya yang abnormal, tapi GDS-nya sama TTGO-nya juga harus abnormal, yaitu rentang antara 140 sampai 199. Inilah nanti, kalau mereka dua-duanya positif, namanya prediabetes. Tapi, kalau hanya salah satu komponen saja yang abnormal, misalnya nih, pasiennya datang dengan GDS-180, itu kan bukan DM, maksudnya kan prediabetes ya, 180. Dia ada ke dalam 4P. Nah, kita sangsi nih apakah dia prediabetes. Besoknya kita cek GDP, ternyata GDP-nya juga 110, berarti masuk ke rentang abnormal. Nah, kalau dua-duanya abnormal, kita boleh nilanggikan dengan TTGO ya, kita cek ke TGO ya, kita kasih 75 gram gula. Ternyata di TTGO dia juga abnormal. Berarti kalau kayak gitu, masuknya udah prediabetes, karena dia memenuhi target GDP-T, dan TT, dan TGT. Tapi kalau misal nih, pasien datang, GDS-nya dia normal nih ya, kurang dari 240 nih ya, GDS-nya misal 120. terus besoknya di cek GDP. Kenapa? Karena pasiennya udah mengelumpat P, ini kita curiga. Besoknya kita cek GDP. Ternyata GDP-nya 115, masuk ke rentang prediabetes ya. Nah, kalau kayak gitu, kita cek TTGO-nya kan ya, pakai 75 gram gula, karena dia kan habis puasa, kita cek TTGO-nya. Eh, TTGO-nya normal nih, kurang dari 140. Nah, berarti kayak gitu, yang abnormal siapa? Cuman GDP-nya aja. Nah, kalau gitu namanya adalah GDPT, glukosa, darah, puasa terganggu. Jadi, adanya abnormalitas yang bukan DM pada orang dengan kadar gula puasanya. Sedangkan, ketika dia makan, kadar gulanya normal. Itu namanya GDPT. Nanti kalau tinggal TGT dibalik aja. Oh, berarti kalau TGT, dia yang abnormal adalah bagian GDS atau TTGO-nya aja. Sedangkan bagian gula darah puasa, dia normal gitu ya. Ya, normal adalah bagian TTGO sama GDS-nya aja. Kayak gitu. Masih bingung nggak? Yang tadi bertanya. Oke, gitu ya. Sip. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apakah orang pre-diabetes harus langsung diterapi? Nggak langsung. Kita observasi dulu. Misalnya pasiennya gendut, ya kita suruh kurangi makanan, kita suruh olahraga, gitu-gitu ya. Suruh makan buah-buahan, kurangi karbokompleks, kreanasi, gitu-gitu ya. Lifestyle change dulu. Nanti kalau kita evaluasi 3 bulan, kalau dia ternyata malah DM tipe 2, masuk dari DM tipe 2, baru kita terapi. ini ya tadi ya tentang kadar si peptide, kadar produk sampah, produk sampingan dari produksi insulin. Dia nanti akan tinggi atau normal di DM tipe 2. Tapi kalau dia rendah, kemungkinan autoantibody yang namanya DM tipe 1. Karena si peptide akan naik ketika insulin ada, atau insulin diproduksi. Kalau insulin nggak diproduksi, dia pasti hilang, pasti akan jadi hilang juga, atau turun. yang namanya DM tipe 1, karena autoimun. Oke, sekarang kita masuk tentang terapi di DM. Kalau terapi di DM, kita harus mengedukasi. Intinya ada 5 pilar. Kita nggak boleh cuma terapi opet doang. Bagi dokter, kita harus preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif, gitu. Nah, kalau orang DM, satu, diedukasi bahwa terapi DM adalah seumur hidup. Jadi, bukan ketika dia kontrol gula darahnya udah normal, atau dia nggak ada keluhan, terus dia berhenti minum obat. Salah. Karena keadaan dia gula darahnya itu normal itu karena obatnya. Nah, kalau dia lepas obat, ya pasti naik lagi. Jadi, serangan hiperglycemic, ya, atau acute, apa namanya, acute hiperglycemic state, ya, keadaan di mana pasien itu biasanya minum obat. Nah, dia ngerasa udah nggak ada keluhan lagi, nih, 4P-nya udah nggak ada. Dia langsung stop obatnya, karena dia nggak ngerti kalau obat DN seumur hidup. Ya udah, tiba-tiba gula darahnya naik tinggi banget sampai 600, sampai dia keadaan atau HS, ya. Maka, wajib edukasi tentang penggunaan terapi DN. Sama edukasi juga. Kalau pasien yang minum obat DN, jangan sampai nggak makan. Takutnya apa? Hipoglikemia bisa nggak sadar, gitu. Yang kedua adalah manajemen diet, ya, disuruh ngurangin makanan-makanan yang karbokompleks. Masih boleh makan nasi, tapi jangan banyak-banyak. Kalau bisa biasanya 2 centong, gitu ya, sekarang jadi setengah centong aja, gitu-gitu. Oke, yang ketiga adalah aktivitas fisik. Buat apa sih? Meningkatkan sensitivitas insulin. Tadi ya, kayak yang aku jelasin, semakin kita kerja, semakin kita olahraga, tubuh semakin butuh gula, karena kita kan mengeluarkan energi tuh ya, semakin butuh ATP, semakin butuh gula, maka insulin akan semakin banyak masukin gula. Nah, kalau insulin nih, disuruh terus lama-lama dia jadi peka, gitu, istilahnya. Insulin yang ngambek karena dirangsang terus buat dia mau masukin insulin, eh, masukin gula, ya dia jadi peka, gitu. Kemudian yang keempat nih, adalah obat-obatan atau OAD sama monitoring mandiri ya, dia harus tahu kapan dia harus kontrol, kapan dia harus makan, gitu-gitu ya. Pokoknya dia tahu lah, Oh, dia harus pakai sendang, kalau enggak bisa ulkus DM, gitu-gitu. Nah, ini nih yang terapi untuk si medis tadi ya, kita pakai rumus beroka, tapi ini dipakai hanya untuk laki-laki lebih dari 160 cm dan wanita lebih dari 150 cm ya, kalau nanti misal wanita kurang dari 150 cm ya, cewek kurang dari 150 cm, dan cowok kurang dari 160 cm, kita enggak usah pakai 90%, langsung TP kurangi 100 x 1 kg ya, tapi kalau cowok tinggi, cewek tinggi, kita bisa pakai 90% dikali, oke. Nah, kalau udah tahu nih ya, rumus berokannya udah ketemu, kita kali ya, misalnya benar-benar idealnya ketemu 50 kg, yaudah kita kali, kalau di cewek kali 25, kalorinya, kalau di cowok kali 30. Nah, misalnya ketemu 50 tadi ya, di cewek, dikali 25, tuh berapa tuh, 1250 kalori per hari. Nah, ini nanti dibagi, 45%nya karbo, proteinnya 10%, lemaknya 20%, kayak gitu ya, tinggal persenan dari yang ini. Kalau semakin dia gendut, yaudah kita kurangi karbonya yang paling rendah 45. Kalau dia kurus, kita tingkatkan karbonya, makanya dia ada rentang gitu ya. Ini dia hafalin ya, suka keluar, kayak gini juga. Oke, kebutuhan-kebutuhan, patokan karbonya gimana, lemaknya gimana, gitu-gitu. Terus, kita masuk ke terapi DM tipe 2 yang OAD ya, obat anti diabetes atau oral anti diabetes. Kalau kita mau ngomong tentang OAD secara benar, itu kan di perkeni 2020 ya, kita kan pakainya HBS 1C. Nah, tapi ingat, kalau kita di klinik, kita di puskesmas, mana ada HBS 1C? Nah, kalau kayak gitu, kita bisa terapi menggunakan kadar DM-nya atau kadar gulanya, gitu ya, itu butuh latihan. Misal, gulanya GDS-nya tingginya, 250, oh, kasih aja metformin dulu. Misal, dia nggak ada kontra-invasin metformin loh ya, satu kali, apa namanya, 500, atau dua kali setengah tablet, gitu. Boleh, kalau dia naik-naik terus, ini dievaluasi per sebulan atau per tiga bulan, kalau dia nggak turun-turun, kita naikkan dosisnya, sampai dosisnya mentok, baru kita campur, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misal ini perkeni, untuk UKMPPD, patokannya adalah HBA 1C. Kalau HBA 1C-nya nih, 6,5 sampai 7,4, kita pakai monoterapi dulu atau single terapi. Nah, kapan pakai metformin, kapan pakai glinit, nanti aku jelasin di belakang ya, tergantung kondisi pasiennya. Metformin itu nggak bikin gendut, jadi boleh pasien gendut pakai metformin, tapi kalau golongan sulfonir atau golongan kelas sulfonir urea atau kelas glinit, itu bikin gendut. Maka orang-orang dengan proporsi tubuh yang gede, jangan pakai glinit, nanti tambah gede orangnya, gitu. Terus misal nih, dievaluasi 3 bulan, kok GDS-nya nggak turun-turun, atau HPA1C-nya, belum kurang dari 7 nih, masih di atas 7, maka kita kombinasikan dua obat. Tapi ingat, mekanismenya harus berbeda. Ya, nanti aku jelasin tentang golongan dan kelasnya, ya, biar kalian tuh ngerti. Kenapa sih obat ini, oh, obat, ya, jolendidion, nggak boleh digabung sama metformin. Mereka satu golongan, sama-sama insulin sensitizing, jadi nggak boleh digabung, mubazir, gitu ya. Maka kalau mau digabung, ya harus dengan mekanisme yang berbeda. Kalau misalnya 3 bulan, kurang dari 7 juga masihan, kita kombinasikan dengan 3 obat, gitu. Tapi kalau kita mau switch obat, kita pakenya dosis maksimal dulu, ya, biar kita switch obatnya. Terus misal, dia, ini, kan ini kan sekian nih, kalau misal dia 7,5 sampai 8,9, dia masuknya langsung kombinasi 2 obat. Tapi kalau dia lebih dari 9, kita pertimbangkan insulin. Kita lihat dulu, ada gejala-gejala, apa nggak? Kalau nggak ada gejala klinis, yaudah kita bisa pakai 2 obat, ataupun kombinasi 3 obat, tergantung berat nggaknya si pasien gejalanya. Kalau dia misal gejala klinisnya berat banget, HP A2C-nya udah 9,3, kita bisa pertimbangkan langsung masuk insulin dengan obat yang lain, gitu ya. Nanti untuk pemberian insulin, aku jelasin di belakang. Nah, untuk orang-orang dengan penyakit kardiovaskuler, kayak heart failure, gitu-gitu ya, itu kita pertimbangkan, pakainya adalah GLP-1 agonis dan SKLT-2 inhibitor, ya, atau, tapi mereka berdua tidak di-cover BPJS. Maka kalau mau nih, pasiennya, mau misal ada penyakit heart failure, dia GDS-nya nggak gitu tinggi, mau kita kasih ini boleh, tapi kita resepin buat pasiennya beli di luar, gitu-gitu kita tawarin. Kalau nggak mau, ya kita nilai dulu, apakah nanti dia masih bisa pakai obat oral yang pakai sekresinya ginjang, gitu-gitu ya, kita pertimbangkan comorbidnya, gitu. Tapi kalau ditanya yang aman, buat kardiovaskuler, buat heart failure, itu adalah yang GLP-1 agonis dan SKLT-2 inhibitor. Nah, ini skip aja ya, ini ntar sama aja kayak yang aku jelasin habis ini. Oke, nah ini buat penggolongan obat anti-diabetik, ya, OAD. Tapi kalau kali ini, pasti kalian males nih buat baca. Maka dari itu nih, aku kasih aja ya, rangkumanku. Kalau dulu buat aku baca UKMPPD, itu aku catat nih, mana yang golongan, mana yang kelas, mana yang nama obat, ya. Biar paham. Terus, ingat-ingat juga aja, kalau DNI ini tuh sangat berguna buat kalian jadi dokter. Jadi, pahamilah dengan tuntas, teman-teman ya. Jangan separuh-paruh, jangan cuman ngapal patofis, ngapal apa namanya, obatnya ini-ini, tapi kalian gak bisa ngasih, gitu. Jadi, kalian tuh harus ngerti sebenarnya tuh obat ini tuh kerjanya di mana sih, gitu. Tapi itu pelan-pelan aja sambil jalan ya. Yang penting, paham dulu. Oke, nah, kalau kita bahas tentang obat DM, sebenarnya itu kita cuman muter-muter di bagian GIT.